bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sunan kudus merupakan salah satu wali songo penyebar agama islam di tanah jawa khususnya jawa tengah sunan kudus memiliki nama ja'far sodik putra raden usman haji yang bergelar sunan ngundung di jipang panolan sebelah utara tau blora selain belajar agama kepada ayahnya ja'far sodik juga belajar kepada beberapa ulama terkenal diantaranya kepada kiai telingsing kiai ageng ngerang dan sunan ampel setelah menimba ilmu agama dari kiai telingsing raden ja'far sodik mewarisi ketekunan dan kedisiplinan dalam mengejar atau mencapai cita-cita selanjutnya raden ja'far sodik juga berguru kepada sunan ampel di surabaya selama beberapa tahun dikutip dari tawil santri perjuangan sunan kudus dalam penyebaran agama islam tidak berbeda dengan para warli lainnya yaitu senantiasa dipakai jalan kebijaksanaan dengan siasat dan taktik yang demikian itu rakyat dapat diajak memeluk agama islam di kudus pada waktu itu penduduknya masih banyak yang belum beriman untuk mengajak mereka masuk islam tentu bukanlah pekerjaan yang mudah terlebih mereka yang masih memeluk kepercayaan lama dan memegang teguh adat istiadat lama jumlahnya tidak sedikit di dalam masyarakat seperti itulah Jakar sodik harus berjuang menegakkan agama pada suatu hari sunan kudus atau Jakar sodik membeli seekor sapi atau dalam riwayat lain disebut kebo gumarang sapi tersebut berasal dari India dibawa para pedagang asing dari kapal besar sapi itu ditambatkan di halaman rumah sunan kudus rakyat kudus yang kebanyakan beragama Hindu itu tergerak hatinya ingin tahu apa yang akan dilakukan sunan kudus terhadap sapi itu sapi dalam pandangan Hindu adalah hewan suci yang menjadi kendaraan para dewa menyembeli sapi adalah perbuatan dosa yang dikutuk para dewa lalu apa yang dilakukan sunan kudus apakah sunan kudus sendak menyembeli sapi dihadapan rakyat yang kebanyakan justru memujanya dan menganggap binatang keramat itu berarti sunan kudus melukai hati rakyat sendiri dalam tempo singkat halaman rumah sunan kudus dibanjiri rakyat baik yang beragama Islam maupun Buddha setelah jumlah penduduk yang datang bertambah banyak sunan kudus keluar dari dalam rumahnya sedulur-sedulur yang saya hormati segenap sanak kadang yang saya cintai sunan kudus membuka suaranya saya melarang saudara-saudara menyakiti apalagi menyembeli sapi sebab di waktu saya masih kecil saya pernah mengalami saat yang berbahaya hampir mati kehausan lalu seekor sapi datang nyusui saya kata sunan kudus mendengar cerita tersebut para pemeluk agama hindut terkagum-kagum mereka menyangka Jakpar Saudik itu adalah titisan Dewa Wisnu maka mereka bersedia mendengarkan cat ceramahnya demi rasa hormat saya kepada jenis hewan yang pernah menolong saya maka dengan ini saya melarang penduduk kudus menyakiti atau menyembeli sapi kata sunan kudus kontan para penduduk terpesona atas kisah itu sunan kudus melanjutkan salah satu diantara surat-surat Alquran yaitu surat yang kedua dinamakan surat sapi atau dalam bahasa Arabnya Al-Baqarah atau sunan kudus masyarakat semakin tertarik mereka harus sering-sering datang mendengarkan keterangan sunan kudus sesudah simpati itu berhasil diraih akan lapanglah jalan untuk mengajak masyarakat berduyun-duyun masuk agama Islam seperti diketahui rakyat Jawa banyak yang melakukan adat istiadat yang aneh yang kadangkala bertentangan dengan ajaran Islam misalnya berkirim sesaji di kuburan untuk menunjukkan bela sungkawa atau berduka cita atas meninggalnya salah seorang anggota keluarga selamatan Neloni adat tersebut tidak ditentang secara keras oleh sunan kudus melainkan diarahkan dalam bentuk Islami peninggalan lain dari sunan kudus adalah permintaannya kepada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan idola dahak untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu dengan mengganti kurban sapi dengan memotong kurban kerbau pesan untuk memotong kurban kerbau itu masih banyak ditangati oleh masyarakat kudus hingga saat ini riwayat lain menyatakan sunan kudus juga termasuk salah seorang pujangga yang berinisiatif mengerang bercita-cita pendek yang berisi filsafat serta berjiwa agama diantara buah ciptaannya yang terkenal ialah ganding mas kumambang dan mijil dalam riwayat dikisahkan radenja parsodik itu suka mengembara baik ke tanah hinis dustan maupun ke tanah suci Mekah sewaktu berada di Mekah beliau menunaikan ibadah haji kebetulan di Mekah ada wabah penyakit yang sukar diatasi penguasa negeri Arab mengadakan sayembara siapa yang berhasil melenyapkan wabah penyakit itu akan diberikan hadiah harta benda yang cukup besar jumlahnya sudah banyak orang yang mencoba tapi tidak pernah berhasil pada suatu hari sunan kudus atau jafarsodik menghadap penguasa negeri itu tapi kedatangannya disambut dengan sinis dengan apa Tuhan akan melenyapkan wabah penyakit itu tanya sang Amir dengan doa jawab jafarsodik atau sunan kudus kalau hanya doa kami sudah puluhan kali melakukannya di tanah Arab ini banyak ulama dan seh-seh ternama tapi mereka tak pernah berhasil mengusir wabah penyakit ini saya mengerti memang tanah Arab ini gudangnya para ulama tapi jangan lupa ada saja kekurangannya sehingga doa mereka tidak terkabulkan kata jafarsodik atau sunan kudus hmm sungguh berani Tuhan mengatakan demikian kata Amir itu dengan nada berang apakah kekurangan mereka kata raja ada yang menyebabkannya kata jafarsodik atau sunan kudus dengan tenangnya Anda telah menjanjikan hadiah yang menggelapkan mata hati mereka sehingga doa mereka tidak ikhlas mereka berdoa hanya karena mengharapkan hadiah Amir pun atau raja Arab tersebut terbungkam seribu bahasa atas jawaban dari sunan kudus atau jafarsodik sunan kudus selalu dipersilahkan melaksanakan niatnya kesempatan itu tak disiasiakan secara khusus sunan kudus berdoa dan membaca beberapa amalan dalam tempo singkat wabah penyakit mengganas di negeri Arab telah menyingkir bahkan beberapa ya orang yang menderita sakit keras secara mendadak langsung sembuh rasa kagum mulai menjalari hatinya hadiah yang akan dijanjikannya bermaksud diberikan kepada jafarsodik atau sunan kudus tetapi jafarsodik atau sunan kudus telah menolaknya dia hanya ingin meminta sebuah batu yang berasal dari baitul makdis sang amir pun mengizinkannya batu itu pun dibawa ke tanah jawa dipasang di pangimaman masjid kudus yang didirikannya sekembali dari tanah suci sekian kisah dari wali songos sunan kudus kisah ini saya ambil dari sumber-sumber yang sudah ada jadi tidak ada kata mengarang atau mengada-ngada dalam menyampaikan kisahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati